Halo Sobat Apa Habar, kembali lagi untuk membahas ulasan tentang liputan khusus yang disajikan tim redaksi apahabar.com. Di pekan ini kita mengambil tema begal saham tambang dalam semalam. Jadi memang secara kronologis bahwa terjadi sebuah pembegalan, pencaplokan atau proses akuisisi di perusahaan-perusahaan yang notabene didominasi oleh perusahaan-perusahaan tambang. Dan ini berkutat ataupun terjadi di Kementerian Hukum dan HAM yang belakangan sebetulnya yang sempat menyita perhatian masyarakat. Kasusnya mengemuka saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi ataupun Edward Omar Sharif sebagai tersangka. Jadi memang ini salah satu puncak kulminasi dari kasus ataupun yang kita namakan begal saham dalam semalam. Jadi topik ini akan banyak membahas soal itu. Jadi memang kemarin pada salah satu momentum bahwa KPK sudah menetapkan Wamen Kumham, Edi Sharif sebagai tersangka. Dan kemarin saat rapat kerja Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Komisi 3 DPR, muncul juga selentingan saat Wamen Kumham Yasona Lawli yang didampingi oleh Wamen Kumham, Edi Sharif bersama dengan pejabat utama Kementerian. Di situ salah satu anggota dari Komisi 3 DPR, Benika Harmon, mempertanyakan soal status tersangka yang hari ini dilekatkan kepada Wamen Kumham. Nah ini kan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi memang di situ tak banyak proses untuk menarasikan, mempertanyakan keberadaan Edi Sharif di rapat kerja Komisi 3. Sehingga memang itu hanya menjadi salah satu potret bahwa Wamen Kumham ternyata memang masih teringat dilekatkannya status tersangka oleh KPK. Kementerian Hukum dan HAM memang terdiri dari berbagai direktorat, salah satunya direktorat administrasi hukum umum yang seringkali berurusan dengan berbagai perusahaan yang ingin mengurus proses administrasi. Dan di bagian itu memang yang seringkali terlibat ataupun diindikasikan terjadinya pembegalan saham perusahaan tambang dalam semalam yang kita memang angkat tim redaksi di pekan ini. Jadi memang presiden dan puncak kulminasinya sudah ada dan memang beragam setidaknya ada dua perusahaan yang sudah muncul di berbagai media masa yang hari ini itu sedang berkonflik dan berseturus soal bagaimana adanya pembegalan saham atau kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan tambang. Salah satunya PT Citra Lampia Mandiri yang sekarang bergulir dan itu yang menyeret nama Wamen Kumham di KPK. Dan yang kedua adalah PT Anzawara Satria yang kurang lebih dengan modus yang sama. Jadi memang Wamen Kumham kemarin mempertegas bahwa dipersilahkan siapapun aparat penegak hukum termasuk KPK untuk mengusut secara profesional, secara adil dan memang tetap mengutamakan berbagai instrumen hukum yang ideal sehingga memang kasus ataupun dugaan kasus pembegalan saham dalam semalam ini yang mungkin melibatkan Wamen Kumham yang hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dapat berjalan dengan kondusif. Jadi itu yang menjadi garansi dari Yasona Lawli sebagai pucuk pimpinan di Kemen Kumham walaupun memang wakilnya sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang rapat-rapat di DPR kemarin salah satu momentum kecil lah untuk bisa mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki wakil Menteri Duk Hukum dan HAM yang sekarang disematkan status tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi terkait dengan dugaan kasus pembegalan saham tambang dalam semalam atau ya mungkin dikenal dengan suap di prosesi perambia alihan saham ataupun akta di perusahaan-perusahaan tambang. Tim redaksi apahabat.com khususnya yang bagaimana mengulas dan menyajikan liputan khusus di pekan ini juga berikhtiar untuk mencari dan menelusuri fakta-fakta terkait dengan pembegalan saham di perusahaan tambang dalam semalam ini. Jadi kita menemui salah satu sumber yang nggak disebutkan namanya yang terkonfirmasi kita temui di Bilangan Jakarta Pusat dan memastikan memang setidaknya ada berbagai tahapan-tahapan yang menjadi salah satu bagian dari modus pembegalan saham di perusahaan-perusahaan tambang yang mungkin bergulir di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang jika diilustrasikan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan terjerat ataupun masuk dalam bagian skenario pembegalan saham ketika memang perusahaan itu menerima suatu pinjaman dari pihak lain sehingga memang itu menjadi gerbang pembuka perusahaan itu mungkin menjadi hati-hati karena memang dikhawatirkan masuk dalam skenario pembegalan saham. Jadi ketika perusahaan itu memang diberikan suatu pinjaman dan memang pinjaman itu lambat laun akan jatuh tempo kan dan memang nilainya itu nominalnya tiba-tiba melambung tinggi dan memang ketika hendak ingin dibayar pinjaman itu memang ditolak untuk dibayar dan ini merupakan bagian dari skenario sehingga pinjaman itu akan diarahkan sebagai one prestasi dan ujungnya bahwa pinjaman itu akan membawa suatu perusahaan itu untuk dipilotkan di pengadilan niaga. Jadi memang itu salah satu bagian dari modus di bagian awal bahwa perusahaan itu rentan untuk dibegal saham ataupun akta kepemilikannya melalui prosesi pinjaman. Jadi memang ketika memang sudah putusan pengadilan perusahaan itu dipilotkan maka akan ditunjuklah kurator. Nah kuratornya inilah yang akan menjual aset menyita aset untuk menutupi utang ataupun pinjaman dari perusahaan itu. Tapi memang inilah banyak yang digugat oleh berbagai perusahaan ya yang mungkin bergulir juga di Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang prosesi penyitaan dan penjualan aset itu serampangan dan tidak prosedural sehingga memang itu diindikasikan ada bau amis hal-hal yang berkaitan dengan ketidakprofesionalan. Lalu pada bagian berikutnya tentu akan ada RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang Saham untuk merombak direksi-direksi di perusahaan itu. Jadi ketika memang perusahaan itu sudah melakukan pinjaman lalu memang ditolak untuk dibayar gitu kan sehingga memang one prestasi dan dipilotkan. Nah langkah berikutnya adalah aset-asetnya sudah mulai diinventarisnya dan dijual untuk menutupi utang itu tapi memang tak berhenti di situ jadi memang direksi-direksinya dirombak sehingga memang ada prosesi langkah berikutnya untuk mengatur ulang manajemen ataupun direksi di perusahaan itu. Lalu tentu memang direktur utama, direktur-direktur berikutnya memang itu akan ada orangnya baru kan jadi memang proses pengambil alihan itu sudah mulai mulai kentara jadi memang modus begal saham di perusahaan tambang itu memang agak sedikit menarik tapi setelah memang sudah terpilih direksi yang baru dan itu pun langsung diurus soal legitimasi dari mulai dibuatkanlah akta notaris lalu didaftarkanlah di direkturat administrasi hukum umum di AHU, di Kemenkum HAM lalu memang disitulah baru prosesi pengambilan alih ataupun yang kita namakan begal saham perusahaan tambang itu sudah terjadi dalam kurun waktu ya tidak cukup, tidak begitu lama, dalam sekejap jadi memang prosesi ini menjadi salah satu modus pembegalan saham perusahaan tambang yang mungkin terjadi yang hari ini menguak di berbagai media masa baru dua yang terlihat bahwa PT CLM dan PT Anzawara Satria salah satu contoh sebetulnya kasus yang bergulir memang hal-hal inilah karena ketidakprofesionalan dalam mengurus ini pengambil alihan dan itu pun memunculkan reaksi makanya tidak heran kalau misalkan muncul ada gugatan-gugatan perbuatan melawan hukum gugatan ke PT UN dan lain-lain jadi memang modus itulah yang dilakukan sebagai pola baru jadi kalau dari Koordinator Divisi Hukum Jatam itu Muhammad Jamil itu sudah mengendus bahwa pengambil alihan perusahaan tambang dengan modus mempilotkan di persidangan itu menjadi salah satu pola baru untuk bisa membegal atau mengakuisisi sebuah perusahaan tambang jadi memang ini yang terjadi dan ini pun perlu diantisipasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM punya peran penting untuk menerbitkan pengambil alihan saham ataupun pengembal alihan akta sehingga memang disinyalir memang Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan validasi ataupun verifikasi jadi memang kalau misalkan hari ini terbit satu akta dan besoknya itu terbit kembali akta tapi dengan susunan direksi yang berbeda itu hanya membutuhkan berkas administrasi yang sangat normatif jadi sehingga memang tidak ada proses verifikasi dan berpotensi memunculkan adanya dualisme katakanlah dualisme kepemimpinan di suatu perusahaan dan memang ini tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha jadi memang Kementerian Hukum dan HAM menjadi sorotan sehingga apapun yang menjadi layanan masyarakat yang disajikan melalui platform yang sudah disediakan Kementerian Hukum semestinya itu dilakukan secara profesional termasuk perlu adanya satu verifikasi sehingga memang nantinya tidak ada dualisme tidak ada konflik, tidak ada perseturuan dan memang indikasi banyak pihak yang mengatakan juga dalam sajian lipsus kita juga sudah dimuat bahwa ada indikasi juga suap dan gratifikasi tentu ini bukan hanya PPSan kosong karena buktinya saja Komisi Pemberatasan Korupsi hari ini sudah menetapkan Kementerian Hukum sebagai salah satu tersangka dalam proses ini nah mungkin ini bukan hanya di satu perusahaan tapi kan memang banyak perusahaan yang mengurus keahu, Kementerian Hukum jadi memang perlu political will perlu profesionalitas sehingga memang perusahaan tambang tidak dibegal dalam semalam selain memang tadi sengkarut ya sengkarut soal bagaimana perusahaan itu dibegal akta ataupun saham kepemilikannya itu oleh orang lain dan hal itu juga diindikasikan juga melibatkan oknum di Kementerian Hukum dan HAM tapi di sisi lain juga kita juga coba telusuri informasi lain salah satunya itu dari pengacara PT. Anzawa Rasatria ataupun hari ini sudah beralih kan jadi memang pengacara dari Andreas Husodo yang mungkin kita kenal ya namanya Kamarudin Simanjuntak yang dulu sempat menjadi pengacara dari keluarga Mendiang Brigadiri Joshua Huta Barat jadi memang Kamarudin menerangkan bahwa selain pembegalan ini memang terjadi indikasi-indikasinya juga memang terlihat tapi memang pembegalan saham perusahaan tambang ini juga diindikasikan bahwa sebagai cara ataupun jalan pelarian dari proses ataupun aktivitas tambang ilegal jadi memang untuk bagaimana menciptakan prosesi yang menghasilkan uang di tambang ilegal itu sangat beresiko sangat tingkat risikonya tinggi karena memang kan banyak instrumen hukum yang dilanggar sehingga memang pembegalan saham dalam semalam yang kita ulas di apahabar.com itu menjadi salah satu pelarian dari mafia-mafia ataupun orang-orang yang berkeinginan untuk mengambil alih saham mengambil alih kepemilikan perusahaan sehingga memang di situ ini menjadi terindikasi bahwa perusahaan tambang bukan hanya dihantui oleh aktivitas tambang ilegal di suatu daerah tertentu tapi di sisi lain perusahaan tambang juga dihantui dengan begal-begal yang berkeliaran dan rentan yang masuk juga melalui modus-modus yang sangat amat humanis dengan memberikan pinjaman tadi sehingga memang inilah yang menjadi sorotan yang disajikan dalam konten liputan khusus apahabar.com di sisi lain sebagai epilog bahwa ternyata menurut penelusuran tim apahabar.com prosesi pembegalan saham perusahaan tambang ini tidak hanya berjalan sendiri di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di AU ataupun berbagai lain tapi juga ada yang menarik bahwa prosesi ini juga memperlihatkan dan mempertontonkan adanya perseketuan dari mafia kepailitan dengan oknum-oknum hakim di pengadilan Niaga jadi ini juga yang disampaikan oleh salah satu narasumber kami yang mengulas bercerita tentang bagaimana proses pembegalan saham yang mungkin dialami oleh dirinya dan ternyata memang informasi yang dia sampaikan terjadi suatu persekongkolan antara mafia kepailitan untuk bagaimana mempailitkan suatu perusahaan itu berkongkali-kong dengan hakim-hakim di pengadilan Niaga tentu ini bukan suatu hal yang mencengangkan ya untuk dirinya tapi tentu bagi masyarakat umum ini adalah sesuatu yang sangat amat mengejutkan karena ada suatu instrumen yudikatif yang berperan dalam proses pembegalan saham nah oleh karena itu memang tim Apahabar melakukan konfirmasi kepada komisi udisial dan memastikan apakah memang komisi udisial itu dikhawatirkan ataupun mengkhawatirkan dan apalagi sudah mengundus misalkan ataupun sudah melakukan penindakan terhadap hakim-hakim yang nakal sehingga domain dari komisi udisial itu untuk memastikan hakim-hakim itu profesional dalam memutus perkara yang dikhawatirkan oleh narasumber kami itu yang enggak disebutkan namanya bahwa komisi udisial memang sedang concern untuk memberantas dan membersihkan lembaga kehakiman sehingga memang tidak ada lagi perkongkolan ataupun pemufakatan jahat antara institusi kehakiman ataupun hakim-hakimnya dengan mafia kepailitan sehingga memang ada kepastian hukum yang dimiliki bukan hanya untuk orang-orang biasa tapi untuk para pengusaha juga memang kita tuntut untuk bagaimana adanya kepastian hukum dalam berusaha jadi memang dalam sajian liputan khusus di pekan ini tim apa habar menyaksikan banyak fenomena yang unik di Kementerian Hukum dan HAM apalagi terendus juga adanya mafia kepailitan yang melibatkan institusi kehakiman tentu ini menjadi presiden buruk apalagi hari ini Wamenkum HAM, Edi Omar Sharif itu sudah menyematkan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemerintahan Kementerian Hukum tentu ini menjadi salah satu memoir sejarah juga bagaimana Wamenkum HAM dilekatkan sebuah status tersangka soal swap gitu soal swap apalagi ini soal pengurusan administrasi yang sebetulnya tidak perlu untuk dilakukan sampai sejauh ini jadi memang tim apa habar.com berupaya untuk senantiasa menyajikan informasi data dan fakta yang cukup sehingga memang kita ingin memberikan konsumsi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat tentu konsepsi keadilan, konsepsi prosesi hukum yang sekadang bergulir di Komisi Pemerintahan Kementerian Hukum yang hari ini juga sudah ditetapkan tersangkanya itu Wamenkum HAM tentu juga kita harapkan menjadi salah satu bagian proses hukum yang berkeadilan sehingga memang walaupun sekaliber orang dua di Kementerian Hukum dan HAM yang juga kemarin seperti dimention oleh KPK bahwa Wamenkum HAM memiliki suatu pengetahuan hukum yang mumpuni sehingga memang KPK harus hati-hati tentu juga KPK jangan kalah cyber bahwa KPK juga memberikan satu penetrasi dan determinasi yang cukup sehingga memang proses hukum harus berjalan dan berkeadilan sehingga keadilan tidak hanya untuk satu dua orang tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia nantikan sajian liputan khusus apahabar.com pada pekan berikutnya selamat menikmati